Nama Dinda Hau ikut terseret drama rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Marjin dan Ati Kodong beri tanggapan dan pesan untuk Lesti begini. Selamat datang di Seruni Channel. Eh Dinda Hau alhamdulillah banget dijauhkan sama Bilar ini. Tapi kabar buruknya kasihan sama Lesti ya ampun. Lesti semoga Allah selalu lindungin kamu. Stay strong ya. Astagfirullah pantes Dinda Hau lebih milih Ray. Karir udah redup masuk TV sana sini karena kena Lesti. Mulai naik daun nikahin Lesti. Udah terkenal banyak relasi gede lu selingkuhin anak orang. Lu kasarin anak orang padahal lu tau sendiri sama orang tuanya aja Lesti disayang banget. Gue sedih Bilar. Beruntung banget Dinda Hau gak jadi sama lu. Ucap beberapa netizen lewat cuitan mereka. Pasalnya sebelum dengan Lesti, Rizky Bilar sempat digadang-gadang jadi pasangan Dinda Hau. Meski kenyataannya sang artis peran itu dipinang oleh Raim Bayang. Bak sulit lepas dari ingatan publik. Tak kala Dinda yang bersahabat dengan Bilar justru menikah dengan Raim Bayang artis lawan mainnya. Padahal kala itu netizen banyak menjodoh-jodohkan Dinda dengan Bilar. Kini kehadiran Raim Bayang di kehidupan Dinda mengubah segalanya. Dinda dan Raim nampak begitu bahagia di tengah penantian anak kedua mereka. Terkait kabar Lesti Kejora yang mendapatkan kekerasan dari Bilar, usai sang suami ketahuan berselingkuh membuat Dinda Hau memberikan support dan dukungannya kepada Lesti. Meski Dinda merupakan sahabat Bilar, namun sebagai sesama perempuan, Dinda terlihat memposting foto bersama Lesti dan menyematkan emotikon love putih sebagai bentuk dukungannya. Tak hanya Dinda, Margin, istri dari Alisha Kipun memberikan kekuatan untuk Lesti agar kuat menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya. Sama seperti Dinda, Margin tak menuliskan caption. Ia hanya memposting foto bersama Lesti dan membubuhkan emotikon love. Dukungan pun datang dari Ati Kodong, teman sesama alumni DA1, Lesti Kejora. Ati yang pernah berseteru dengan Lesti ini menuliskan caption lewat feed Instagram. Kamu adalah perempuan hebat dan kuat sayang, kami semua teman-teman alumni DA1 selalu ada buatmu nak, ucap Ati Kodong sembari menyematkan emotikon menangis. Wah guys, semoga Dede Lesti sabar dan kuat menghadapi semua ini ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.